Jumat 26 Januari 2024, bertempat di rumah suluk kediaman PJ Bupati Indra Giri Hilir, Jalan Kesehatan No. 1 Tembilahan, PJ Ketua Tim Penggerak PKK Inhil, Katerina Susanti Herman, menggelar yasinan rutin mingguan. Pembacaan surat yasin tersebut dipandu oleh Ustazah Rusdiana dan diisi dengan cerama agama yang disampaikan oleh Ustazah Sulastri Ayu. PJ Ketua TPP KK Inhil, Katerina Susanti Herman, sampaikan, dengan digelar pengajian ini, selain sebagai wadah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi. Di tembilahan ini begitu banyak yasinan yang ada, setiap Jumat, yasinan di sini, yasinan di sini. Saya di Bekan Baru terus terang merindukan seperti itu, seperti di tembilahan ini yang setiap ada kegiatan, keagamaan, yasinan, sedang miran, maulid, kita selalu berbondong-bondong, beramai-ramai, memenuhkan masjid. Sementara kalau di kota, hal itu sudah jarang sekali. Apalagi seperti yasinan, sudah pada sibuk sendiri, kalau siang tidak ada sesempatan. Jadi kita patut bersyukur di daerah kita ini untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti itu. Masih kita laksanakan setiap minggu, masih tergerak hati kita, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjadi penghuni surga dengan diri kita sering menuntut ilmu yasinan ini. Katrina Susanti Herman menilai kegiatan ini dapat membantu mensukseskan program pemerintah dari segi keagamaan. Zakaria Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!